Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang disebut dengan AHY, dalam pidato politika yang disampaikan di Tenis Indor Senayan pada selasa 14 Maret 2023. Menurut AHY, Indonesia tengah menghadapi masalah ekonomi yang sulit, lantaran keuangan negara yang tidak dikelola dengan baik. Anggaran negara terlalu banyak digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur yang dinilai tak berdampak kepada rakyat kecil. Akibat banyaknya anggaran yang digunakan untuk proyek-proyek tersebut, membuat hutang negara naik hingga 3 kali lipat. Di awal tahun 2023, hutang Indonesia itu mencapai Rp7.733 triliun. Wow, banyak banget. Dalam 8 tahun terakhir, kenaikan hutang pemerintah mencapai 3 kali lipat. Belum lagi hutang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp1.640 triliun. Dengan angka hutang tersebut, membuat Indonesia tercekik hutang dan kesulitan membayarnya. Menurut AHY, sejatinya rakyat juga akan menanggung hutang lewat pajak yang rakyat bayar. Untuk diketahui ya guys ya, selama masa pemerintahan Jokowi, Jokowi gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Namun pembangunan tersebut tidak dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat, terutama Wong Cili. Ini guys ya yang harus dibenahi oleh pemimpin-pemimpin mendatang, pengganti dari Pak Jokowi. Supaya jangan lagi menumpuk hutang negara hanya demi pembangunan proyek mercuswa. Apalagi kalau nggak dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat. Buat apa gembor-gembor pembangunan proyek mercuswa? Kalau ujung-ujungnya hutang negara menumpuk, sehingga ujung-ujungnya rakyat yang jadi korban. Pajak negara seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Malah justru subsidinya dipotong-potongin, dicabut-cabutin untuk membayar hutang. Eh tapi hutangnya belum kebayar-bayar, subsidi BBM dicabut. Eh tapi belum juga bayar hutang pemerintahnya Pak Jokowi. Hutang negara naik tiga kali lipat, ahaya sentil proyek mercuswa Jokowi. Kalau saya sih mau negara hutang tiga kali lipat apa, lima kali lipat itu ya, nggak masalah. Sudah ada yang ngatur, uang itu menyangkut harga diri bangsa ini kok di mata negara lain. Kalau negara kita itu negara yang maju bisa membangun, bisa maju, ya nggak ada salahnya lah. Oh kok kayak Mbak Ajeng ini nggak pernah hutang aja. Mungkin Mbak Ajeng ini beli mobil cash, beli rumah cash. Namanya harga martabat bangsa itu ya, dilihat dari pembangunan. Ya nggak masalah, uang demi kesejahteraan bangsa negara ini kok. Contoh lah, kalau kita punya rumah yang mewah, rumah yang bagus. Harga diri di mata orang lain juga beda, begitu pula bangsa ini. Kalau bangsa ini dibangun dengan megah, di mata negara-negara lain ya beda. Udah lah Mbak Ajeng, nggak usah banyak nyinyir. Orang itu tuh, Indonesia itu tidak, ini perlu digarisbawahi. Indonesia tidak butuh orang nyinyir, tidak butuh orang ngomong. Indonesia itu perlu bukti. Sampan kebanyakan nyinyir, malah masyarakat itu bisa menilai sendiri. Ih, calon pemimpinnya kebanyakan mengolok-olok. Gimana nanti jadi presidennya, jadi pemimpin, gitu. Indonesia itu orangnya udah cerdas-cerdas rakyatnya. Nggak perlu dinyinyirin, perlu dengan kerja keras, perlu dengan bukti. Mau negara punya utang lima kali lipat, sepuluh kali lipat, saya juga tetap jadi kuli tau. Kalau kita nggak kerja ya juga tetap miskin. Yang penting itu kerja, 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 demi kesejahteraan masing-masing. Bukan kerjaannya nyinyir. Kerja kok nyinyir? Kerja kok jelek-jelekin orang? Bukan kerja itu. Harga diri, harga diri. Astagfirullahaladzim. Ayolah kita bareng-bareng menciptakan negara Indonesia ini dengan gemari, palo, jinawi, damai, sejahtera. Lah kalau rakyatnya kayak sampen-sampen kayak gini ini, modelnya kayak sampen kayak gini, tugasnya nyinyir. Gimana Indonesia bisa damai? Jadi provokator iya. Jadi pemikirannya rakyat yang nggak tahu bisa. Ya kan? Udahlah. Bikin Indonesia itu damai. Nggak ada konflik, nggak ada permasalahan. Bukannya malah mengolok-ngolok pemerintahan. Pemerintah itu udah pilihan rakyat. Se-Indonesia. Bersaing sih boleh, tapi yang sehat gitu loh. Bukan malah mengolok-ngolok, ngejelekin gitu. Itu kan malah harkatnya itu di mata masyarakat Indonesia itu kan malah Aduh malah jelek sendiri. Malah kasihan saya itu tuh. Udahlah, yuk bareng-bareng menciptakan Indonesia maju. Eh, padang ngapain tuh foto-foto mejeng di pinggir sawah. Ijin stik jeng. Itu baru foto-foto di tengah sawah. Yang kita tahu bahwa suasana sawah itu adalah adem, sejuk, dingin. Eh, kok tetangga kepanasan? Pak Ganjar, Pak Jokowi, Pak Prabowo. Itu kode keras. Satu putaran. Jadi kalau Anda merasa panas atau demam, gampang kok obatnya. Tinggal ke rumah sehat aja. Selesai masalah. Hahaha, salam waras. Warisin kok utang negara. Warisin tuh kesejahteraan buat rakyat. Halo ajeng. Warisin tuh bangunan mangkrak. Warisin itu korupsi berjamaah. Ingat, korupsi berjamaah, pede. Paham ya? Nggak usah disebutin lah. Apal. Itu yang perlu diwarisi. Salam mangkrak. Ma hambalang. Mantap. Anggarkan 2,3 miliar rupiah untuk mobil jeep IJ Go. Lagi-lagi saya tahu kemampuan otakmu sampai di mana. Begitu. Kau hanya baca judul dari sebuah berita. Karena memang itu hanya kemampuanmu. Kau hanya baca judul. Kalau saya, kalau saya buka berita, saya baca sampai bawah. Saya sudah keluar kepala. Lalu saya buat fitit. Beda kita dua. Mungkin kau langsung lihat berita, tergiur dengan judulnya, lalu kau buat posting. Saya tidak. Saya baca judulnya sampai di bawah. Dan saya yakin saya luar kepala. Kalau saya sudah baca. Begitu. Baru saya buat fitit. Supaya kalau ada orang yang komplain, kita bisa jawab. Begitu. Dan yang kedua, jangan usah ngebacot. Yang lebih malu itu, punya mobil bus demokra tapi mati pajak. Itu yang lebih malu. Nah, saya mau tanya sama kamu. Mobil lindasnya Pak Anies di mana? Apakah itu sudah diperjual belikan? Apakah memang itu aturannya selama menjabat lima tahun, mobil lindas itu bisa dijual beli? Atau bagaimana? Itu pertanyaan saya. Mobilnya Pak Anies di mana? Dan begini loh. Kau tanya, mobil lindasnya Pak Anies itu berapa harganya? Yang pertama. Begitu. Kok kamu lucu ya? Kamu bukan siapa-siapa. Itu semua ada anggarannya. Untuk mobil lindas. Selangkan untuk anggota DPR saja. Gordon rumah lindas. Ada anggarannya. Apalagi untuk semua mobil lindas gubernur. Kenapa tidak? Aduh. Punya mobil bos demokrata tapi mati pajak. Loh ceritanya gimana, Jong? Itu gimana menurut kamu, Jong? Itu gimana? Saya tahu kemampuan otakmu. Lagi-lagi kau hanya baca judul. Kalau saya, tidak. Saya kalau sudah baca dari atas sampai bawah, saya keluar kepala intinya apa dari berita itu. Saya tahu. Begitu. Walaupun Anda berpendidikan tinggi. Kita beda, Jong. Baikkan langit dan bumi. Tetapi saya yakin, saya bisa. Oke? Jadi, mendingan kau urus mobil bos demokrat yang mati pajak. Daripada ngebacot di TikTok yang tidak jelas. Begitu lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, pidato ketua umum demokrat, Agus Harimurti Yodayono, atau yang biasa dikenal dengan sebutan AHY, belakangan memang banyak sekali disorot oleh publik ya. Pasalnya, dalam pidato tersebut, AHY menilai bahwa pemerintahan Jokowi, maksud saya, itu ugal-ugalan dalam membuat sebuah kebijakan. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa program-program pemerintahan Jokowi itu tidak sama sekali berdampak kepada Wong Cili. Atau bisa dibilang bahwa program-program Jokowi selama ini, itu tidak memihak kepada Wong Cili atau rakyat kecil ya. Bahkan dia juga menyinggung bahwa makin hari, utang pemerintah itu semakin membengkak. Dan bagi saya sih sebenarnya, apa yang disampaikan oleh AHY tersebut adalah hal yang biasa ya. Saya pikir itu hanya kritik biasa yang dilakukan oleh AHY atau demokrat terhadap pemerintahan Jokowi. Sehingga menurut saya tidak perlu juga kita menanggapinya terlalu berlebihan ya. Dan anggap saja dia dan partahnya ini sedang mencari perhatian publik, sehingga dia harus mengkritik pemerintah, walaupun saya pikir juga kritiknya itu terkesan ngawur. Dan kenapa saya bilang ngawur? Sekarang kita uji saja, apa yang disampaikan oleh AHY itu benar atau tidak. Misalnya saja ketika dia mengatakan bahwa program-program pemerintahan Jokowi itu tidak memihak kepada Wong Cili. Nah kira-kira ketika dia mengatakan seperti itu, dia tahu nggak bahwa tingkat kepuasan masyarakat, tingkat kepuasan rakyat Indonesia, itu terhadap kinerja Jokowi itu sangat tinggi. Misalnya saja menurut salah satu lembaga survei LSI ya, yang menyebutkan bahwa sebanyak 76,2 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Lalu bagaimana mungkin kemudian AHY mengatakan bahwa program-program pemerintahan Jokowi itu tidak memihak kepada Wong Cili. Sehingga menurut saya sih, sebelum AHY itu mengkritik pemerintahan Jokowi lebih baik, dia kritik tuh pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan SBY. Saya rasa publik juga ingin tahu ya, bagaimana tanggapan AHY terhadap program-program pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan SBY, terhadap program pembangunan yang dinilai gagal dan bahkan menimbulkan kasus korupsi. Misalnya seperti pembangunan Hambalang dan kasus Bang Senturi. Bagaimana guys menurut kalian? Jadi kita sarankan AHY itu mulai sekarang tidak lagi mengkritik pemerintahan Jokowi. Tapi dia juga harus memberikan tanggapan terhadap pemerintahan sebelum Jokowi, yaitu bapaknya sendiri terkait program-program pembangunan yang dinilai gagal, seperti yang saya katakan tadi, dan menimbulkan kasus korupsi, yaitu terkait Hambalang dan Bang Senturi. Terima kasih.